Mafia-mafia yang masih bersarang di tubuh Polri. Polda Sulawesi Selatan angkat bicara terkait pengakuan seorang anggota polisi yang menyebut banyak mafia di tubuh Polri. Menurutnya, tuduhan itu tak berdasar dan hanya asumsi pribadi. Anggota kepolisian yang membongkar adanya mafia di tubuh Polri ini diketahui bernama Aibda Aksan. Saat ini ya bertugas di Polres Tanatoraja Sulawesi Selatan. Aibda Aksan mengaku bahwa dirinya merupakan korban dari sistem praktik swab dan korupsi. Disebutnya, ia pernah mengalami mutasi dari Polres Palopo ke Polres Tanatoraja karena membongkar perbuatan ke Polres Palopo terkait korupsi kendaraan dinas Polres Palopo hingga korupsi BBM. Terkait hal itu, Kabit Humas Polda Sulawesi Kombes Polkomang Suartana memberi penjelasan. Kombes Komang menyebut Aibda Aksan sebelumnya diperiksa oleh propam Polres Palopo karena mencopoti sepeda motor dinas. Lantaran perbuatannya itu, ia dimutasi ke Polres Tanatoraja. Kini, Aibda Aksan sudah meminta maaf atas video yang dibuatnya. Viralnya, video tersebut juga membuat Aibda Aksan diperiksa propam Polda Sulawesi. Terkait dengan ide saya yang tersebaran luas di Metsos, sebenarnya saya tidak ada niat untuk menyebarkan video itu karena saya hanya mengirim ke kegurutan saya atas nama Aibda Jampakan berikapannya ini hanya dikoreksi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!